Pembersahabat tugas Polsek Mestong menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor dengan modus menyasar langsung ke rumah korbannya di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarujambi. Tersangka melakukan aksinya dengan sasaran kendaraan sepeda motor yang kuncinya masih menggantung di sepeda motor. Pelaku pencurian sepeda motor bernama Larry Hendra Sianturi ini hanya bisa pasrah saat ikiring petugas kepolisian ke kantor Polsek Mestong Resort Muarujambi. Pria berusia 30 tahun, warga Kelurahan Kenali Asambawa, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi tersebut berpaksa berurusan dengan polisi lantaran nekat mencuri sepeda motor. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang las ini melancarkan aksinya di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarujambi. Saat beraksi, pelaku tidak sendirian, melainkan bersama seorang rekannya yang saat ini menjadi burunan polisi. Menurut keterangan polisi, mulanya pelaku bersama rekannya tengah dalam perjalanan pulang sehabis bekerja mengelas pipa di wilayah Sungai Bahar Muarujambi. Saat di lokasi kejadian, timbul niat pelaku dan rekannya mencuri sepeda motor korban yang tengah terparkir di rumah. Pelaku pun sempat berhasil membawa kabur sepeda motor yang dicuri sebelum akhirnya tertangkap polisi. Selain menangkap pelaku Larry Hendrash Yanturi, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Miosol berwarna hitam dengan nomor polisi BH5660IG yang sempat dicuri pelaku. Berdasarkan pengakuannya, aksi pencurian sepeda motor ini merupakan yang pertama kalinya ia lakukan. Peristiwa ini, tersangka ini dari Sungai Bahar, dua orang, menuju ke daerah Nyogan, desa Nyogan, menemukan ada motor yang terparkir, kuncinya masih ada di motor. Kemudian timbul niat jahat pelaku membawa lari motor tersebut, namun sempat diketahui oleh pemilik. Pemilik menelpon abangnya yang kebetulan berada di Jambi. Kemudian abangnya menelpon kami polisi, dan sekalian abangnya melakukan pencegatan di kilometer 22. Saya dan unit reskrim, unit patroli melaksanakan patroli hunting. Kemudian pas kebetulan juga menemukan pelaku sedang jual beli pukulan sama abangnya korban ini di jalan. Dan ketika terjadi jual beli pukulan, saya turun sama anggota, kemudian saya melakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan, ya kita lumpuhkan dia. Dengan kita banting, ya kita kunci, dengan terukur lah ya, kita bawa ke polsek dan ternyata memang mereka adalah pelaku. Dan kita sedang kembangkan jaringan ini agar bisa mengungkap jaringan curan mur ini yang lebih luas lagi, lebih besar lagi. Kami kira ini akan kami kembangkan terus. Untuk pelaku yang satu lagi melarikan diri, inisial SG, demikian. Kuna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapol Sekmestong dengan dijerat pasal 363 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Nuriko Nusantara TV melaporkan.